Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Iman kepada kitab suci Al-Quran Anggota sebagai berikut 1. Elpera D. Lima Sahara Dengan NIM 2030 2191 2. Eran Hussein Dengan NIM 2030 2208 3. Mukhtar Yusuf Sam Zami Dengan NIM 2030 2021 98 Iman kepada kitab Allah Pengertian beriman kepada kitab Allah Berarti membenarkan dengan sungguh-sungguh Apa yang telah dipirmankan oleh Allah SWT Dan diwayukan kepada manusia yang dipilihnya secara khusus Yakni para nabi dan rasul Untuk disampaikan kepada manusia Pada umumnya sebagai pedomban dalam kehidupannya Wahyu Allah ini kemudiannya dikumpulkan menjadi lembaran-lembaran atau kitab-kitab suci Ada pun kata kitab yang memiliki bentuk jama' Kutub berasal dari kata katoba Katoba berarti menulis atau mengumpulkan Dan al-kitab Bentuk izim atau kata benda dan katoba Berarti tulisan yang lengkap atau kumpulan tulisan Kata al-kitab dalam al-quran digunakan untuk menamakan al-quran Atau menjadi nama lain dan al-quran Allah SWT berfirman Kitab al-quran ini tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Quran Surat Al-Baqarah Ayat 2 Ada 4 kitab Allah 1. Kitab Taurat Yang diturunkan kepada Nabi Musa AS 2. Kitab Sabur Yang diturunkan kepada Nabi Daud AS 3. Kitab Injil Yang diturunkan kepada Nabi Isa AS 4. Kitab Al-Quran Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Nama lain dari Al-Quran A. Huda Artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia B. Al-Purqan Artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk C. Ash-Yifa Artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penendang hati D. Az-Zikir Artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan E. Al-Kitab Artinya Al-Quran adalah firman Allah SWT yang dibutuhkan Kedudukan dan fungsi kitab-kitab Allah Untuk disyukuri Allah SWT adalah Zad yang telah menciptakan alam semesta Dia adalah alkoholik bagi segala makhluk yang ada Salah satu diantara makhluk ciptaannya adalah manusia Pada manusia inilah Allah SWT mempercayakan kehidupan di alam semesta Kebaikan hidup makhluknya Allah SWT memberikan pedoman yang harus dipakai oleh umat manusia Melalui pedoman-pedoman itu diharapkan keteraturan dan ketertiban dapat berlangsung dalam kehidupan umat manusia Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia Kalau mereka tidak akan diberi pedoman dalam menjalankan kehidupannya Demikianlah Allah menurunkan kitab-kitabnya melalui perantaran para nabi dan rasulnya Adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri Allah adalah Zad yang menciptakan dia Mengetahui mana yang terbaik untuk manusia Dia juga mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki manusia Kitab-kitab Allah memiliki kedudukan sebagai buku pedoman yang berfungsi menjadi petunjuk Bagi kehidupan umat manusia Pokok-pokok ajaran Al-Quran Ada empat Yang pertama Akidah Akidah adalah keyakinan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan Seperti mengisahkan Allah SWT dan malaikat-malaikat Allah Yang kedua Ahlak Ahlak adalah budi pekerti Yaitu berkaitan dengan pembinaan ahlak mulia Dengan meyakin menghindari ahlak terjelah Ikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Dengan mengimani keberadaan kitab-kitab suci Allah Seorang muslim akan mendapatkan banyak hikmah diantara hikmah-hikmah yang dapat diperoleh dari iman kepada kitab-kitab Allah Khususnya Al-Quran adalah sebagai berikut Satu Dengan beriman kepada Allah Seorang muslim berarti memiliki suatu kitab yang berisi wahyu atau firman Allah SWT yang memiliki kebenaran yang mutrak Tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang memiliki kebenaran yang hakiki mutrak Selain dari kitab Allah Mengapa? Karena kitab Allah berisi kumpulan wahyu yang berasal dari Allah SWT yang maha benar Dua Dengan beriman kepada kitab Allah Seorang muslim dapat menjadikannya sebagai berdoman dalam hidupnya dengan begitu Maka seorang muslim harus Karena memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat Tiga Dengan beriman kepada Tiga Dengan beriman kepada Allah Seorang muslim juga dapat menyakini sebagai Dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Kitab suci merupakan kumpulan dari wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia Kitab suci ini berisi berbagai informasi yang berkait dengan semua permasalahan yang ada di alam semesta ini maupun yang di luar alam semesta Karena itu seorang muslim yang beriman kepada kitab suci ini Berarti ia telah menyakini bahwa Allah SWT benar-benar maha kuasa Allah SWT menjelaskan sebagai dari kekuasaannya melalui kitab suci tersebut Empat Dengan beriman kepada kitab Allah Seorang muslim dapat mengenal Allah SWT dengan benar Sebab Allah SWT sudah menjelaskan tentang dirinya dalam kitab-kitabnya Disamping itu dengan imannya ia dapat melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah SWT Lima Kitab Allah berisi semua permasalahan yang dibutuhkan oleh manusia Mulai dari informasi tentang hal-hal yang terjadi pada masa lalu Masa sekarang dan masa yang akan datang Dan mulai dari hal yang sangat sederhana yang dapat dilihat dan dilakukan manusia dalam keseharianya Bagi seorang muslim Meyakini keberadaan Al-Quran sebagai kitab Allah akan menjadi motivasi untuk membacanya Memahami maknanya dan mengamalkan isinya dalam kehidupan nyata Dengan ini maka ia akan mendapatkan berbagai ilmu yang bermanfaat baginya Karena Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan Sekian presentasi dari Kukul 5 Saya sebagai moderator Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Pada Allah saya mohon aku Saya akhiri Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim